Mohon bantuan, ya Allah, ya Rabbi. Pemirsa Presiden Joko Widodo hari ini mengunjungi sejumlah lokasi yang terdampak gempa di Cianjur. Selain ke lokasi gempa, Presiden juga menjenguk korban yang saat ini berada di rumah sakit. Presiden Jokowi memantau langsung proses evakuasi dan pencarian korban yang hingga kini diperkirakan masih tertimbun peruntuhan rumah mereka. Presiden juga menyampaikan ucapan Bela Sungkawa kepada korban gempa. Presiden meminta proses evakuasi korban yang tertimbun didahulukan. Presiden ke lokasi ditemani Menko PMK, Kepala Pasarnas, Kepala BMKG, dan Jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya juga telah berintahkan agar itu didahulukan, evakuasinya, penyelamatan didahulukan. Dan yang ketiga, untuk nantinya rumah-rumah yang rusak berat, yang rusak ringan, yang rusak sedang, pemerintah akan memberikan bantuan, yang rusak berat akan diberikan bantuan Rp50 juta, yang sedang diberikan bantuan Rp25 juta, dan yang ringan diberikan bantuan Rp10 juta. Presiden juga memberikan bantuan langsung pada korban yang tinggal di tenda pengusia. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih.